Intro Anda disebut sebagai antitesis terhadap seorang Basuki Cahaya Purnama Saya tidak tahu bagaimana Anda memahami kalimat tersebut Apakah Anda setuju dengan itu, bagaimana pendapat Anda? Saya adalah tesisnya Anies Baswedan Bukan antitesisnya siapapun Saya mau menawarkan pada Jakarta gagasan Dan kalau lihat proses kemarin Saya bukan seseorang yang kesana-sini Meminta untuk diundang, tidak Tidak bawa map gitu, menawarkan CV Jadi ini kan unik juga Dan prosesnya adalah justru Nama saya muncul di survei Lalu di pertimbangan oleh para pimpinan partai Mereka mendatangi, saya menanyakan Apakah bersedia ada Lalu menanyakan bersedia atau tidak Tapi ketika pimpinan partai itu mengundang saya Seorang Prabowo yang datang pada Anda Oh enggak, enggak, enggak Itu sama sekali tidak Bahkan ketika diputus, saya diundang Itu suai hari terakhir, malam terakhir Sebelumnya dengan partai-partai yang lain Tidak ada komunikasi khusus dengan PKS dan Gerindra Tidak ada Dengan partai-partai yang lain Bukan dengan PKS dan Gerindra Yang banyak kan ketika tidak ada koordinasi seperti itu Komunikasi seperti itu, tiba-tiba kemudian Menjadi seorang cagut Bahkan di atas Sandiaga Uno Yang didorong oleh Gerindra Untuk menjadi calon gubernur Itu membutuhkan banyak pertanyaan Apa pertanyaannya? Bagaimana bisa? Apa yang ditawarkan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana seorang Prabowo? Anda bisa memberikan gambaran Ini justru saya sampaikan pada semua ini menarik Keputusan yang diambil oleh PKS dan Gerindra Kalaupun sebukan saya yang dipilih Tapi mereka memilih orang dari luar partainya Maka saya akan katakan PKS dan Gerindra Sedang melakukan terobosan dan memberikan contoh Bahwa mereka memilih kader bangsa Bukan sekedar kader partai Bukankah hari-hari ini kita mengalami problem dengan itu? Bukankah kita sekarang sering kesulitan Untuk melihat kenyataan yang dipilih ya yang kelompoknya saja Gerindra dan PKS sedang menunjukkan tidak Saya mengatakan ini bukan karena saya yang dinominasikan Kalaupun yang dinominasikan orang lain Dan saya ditanya komentar saya akan sama Nah apalagi yang diundang Yang diundang adalah yang berseberangan Hanya masalahnya kita itu Kalau partai politik berbuat salah Kita berame-rame untuk mengkritik Tapi ketika partai politik melakukan contoh yang baik Kita enggan menunjukkan Bukan ada contoh yang baik Ini contoh Bagi sebuah partai politik Bukankah kaderisasi itu akan merupakan sebuah elemen dasar Untuk membuat partai itu selalu berdiri dan tegak Betul Kaderisasi di partai dilakukan Tapi bangsa juga memiliki proses kaderisasi Bukan? Dan partai politik di Indonesia usianya baru sekitar 15 tahun Dan sebagian partai-partai baru ikut 2-3 kali pemilu Berbeda kalau nanti demokrasinya sudah seperti negara-negara lain yang usianya 70-80 tahun Di situ proses kaderisasi sudah mapan Mapan terstruktur Ya karena itu kenapa dikasih ruang Untuk cukup bagi calon non-partai Istilahnya calon independen Karena untuk memastikan semua bisa tertampung disitu Anda tidak merasa perlu untuk bergabung dalam partai politik itu? Mungkin satu saat Tapi hari ini saya melihat tidak Dan saya malah justru ingin menganjurkan Dan saya selalu menganjurkan Jangan takut berada di wilayah politik Saya sering mengatakan Kita ubah pandangan Kalau ada orang Tak bermasalah masuk politik Malah dipermasalahkan Tapi kalau ada orang bermasalah masuk politik Tidak dipermasalahkan Jika orang-orang baik memilih menjadi pembayar pajak yang baik Lalu siapa yang mengurusi uang pajak kita? Ini harus diubah Justru kita harus mendorong Saya sering Saya pernah tanya pada seorang mahasiswa di kampus Nanti kalau lulus mau apa? Saya bisnis pak Kenapa bisnis? Ya saya passionnya disitu Tidak berminat ke politik Jawabnya itu Politik Tidak pak Kenapa? Politik itu kotor pak Terus saya tanya balik Kalau bisnis bersih ya? Bersih kotor bisa di semua sektor Itu bagaimana saat kira kita menjalaninya? Pak Anies Sebelum saya ingin berdalam Apa yang Anda tawarkan untuk warga Jakarta Menurut saya begini Anda sekali lagi berangkat dari partai politik Dan biasanya ketika seorang calon didukung dari partai politik Maka dia punya kewajiban Untuk mengatakan pada partai politiknya Ya saya juga akan memperhitungkan Apa yang menjadi ideologi partai tersebut Mungkin ada hutang-hutang yang ada disitu Persoalannya adalah Apakah ini bisa Bebas dari partai politik Sementara Anda Tidak punya ikatan Serta langsung bukan kaderan sebagainya Ya Murni kah? Ya Jadi begitu kita Memiliki tanggung jawab Tanggung jawab itu Harus ditunaikan dengan mempertimbangkan semua kepentingan yang ada Jadi Segalanya Itu bisa dibicarakan Misalnya Kalau dikatakan bahwa Nanti Anda jadi kepanjangan tangan partai Pertanyaannya Partainya mau apa? Kalau partainya maunya Jakarta Menjadi kota yang bersih Kedisiplinan tinggi Kemudian Nah kan itu tidak ada masalah bukan? Kadang-kadang kita ini belum apa-apa udah curiga dulu Justru menurut saya sekarang itu Jangan a priori Tapi lihat Isinya apa? Karena memang Mengelola Masyarakat di sebuah kota Artinya Memperhitungkan Aspirasi semua Dan disitu Kenapa perlunya pemimpin? Kalau nggak ada itu pakai robot aja SOP-nya ada kok Karena itu Kenapa kemudian Saya Tawarkan untuk Jakarta Kepemimpinan yang bisa berdialog dengan semua Yang bisa berkomunikasi Anda punya kontrak politik dengan partai? Kenapa? Bukan kontrak politik dengan partai? Tentu saya harus punya kontrak politik Dan kontrak politiknya itu adalah Kita harus menjalankan Tugas di Jakarta dengan sebaik-baiknya Karena mereka inginnya Itu aja Dan mereka memang inginkan begitu Jadi Menurut saya masuk akal Selama kepentingan itu adalah untuk kepentingan publik Maka kita bisa bicarakan Tapi begitu kepentingan itu mikro Nah disitu mulai muncul Mikro-nya ada uang Ada kekuasaan Kepentingan kelompok Kepentingan kecil Kepentingan kelompok Kepentingan individu Bila itu tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat Umum Bisa menolak? Berani menolak? Bukan hanya bisa Tapi justru itu harus ditolak Dan harus dibicarakan Dan dikatakan bahwa tidak bisa dikerjakan Kalau Saya bayangkan Maaf, saya potong Saya bayangkan Anda akan berhadapan dengan Sekitar 13 juta rakyat Jakarta Di sana ada seorang Ada banyak pengusaha Yang duitnya banyak Yang punya pengaruh besar Di sana ada anggota dewan Yang punya partai yang kemudian Berkepentingan dengan kekuasaan Di sana juga Entah preman, entah apapun Anda akan berhadapan dengan ini Saya bayangkan Anda akan sangat sulit Untuk membagi Mana yang pas untuk Jakarta Pegangannya konstitusi Pegangannya Pada semua aturan Itu pegangannya Berbeda dengan kalau kita memimpin Di tempat yang tidak punya hukum Di situ kemudian menariknya sulit Kalau ada hukum Mudah Hukumnya bilangnya apa? Serhana sekali kok Misalnya Saya minta untuk proyek ABC Hukumnya bilang harus tender kok Hukumnya bilang begitu Ada pegangannya Jalankan itu Saya mau melakukan E-office dibuat E-budgeting dibuat E-planning dibuat E-monitoring dibuat Untuk apa ya? Untuk memastikan prinsip-prinsip Tata kelola pemerintahan yang baik Bisa dijalankan Yang melindungi Pemegang otoritas Adalah ketaatan pada Semua peraturan hukum Itu pelindungnya Soal reklamasi Gimana posisi seorang Anies Baswedan? Yang kedua adalah Soal pengusuran Gimana posisi